5 Pesepak Bola Yang Harus Mengakhiri Hidupnya Berikut Ulasannya Yang Pertama Ada Justin Fasianu Pada 3 Mei 1998 Pagi Justin Fasianu Ditemukan Tewas Gantung Diri Di Tempat Tinggalnya Shoreditch London Timur Polisi Yang Menemukan Catatan Bunuh Dirinya Ada Kalimat Terakhir Yang Dituliskan Pemain Norwich City Ini Saya Harap Yesus Yang Saya Cintai Menyambut Saya Di Rumah Tulis Fasianu Keputusan Pahit Fasianu Untuk Mengakhiri Hidupnya Tak 8 Tahun Setelah Ia Mengumumkan Ke Publik Bahwa Dirinya Ia Penyuka Sesama Jenis Alias Gay Setelah Pengakuan Ke Publik Itu Ia Mendapat Tekanan Yang Sangat Besar Pelecehan Terus Didapatkan Fasianu Sebelum Mengakui Bahwa Dirinya Gay Ia Pun Jadi Korban Pelecehan Rasial Karena Berkulit Hitam Padahal Sebagai Seorang Striker Ia Sempat Dianggap Salah Satu Talenta Berbakat Yang Kedua Ada Robert NK 10 November 2009 Jadi Momen Paling Kelabu Untuk Seorang Terese NK Ibu Dua Orang Putri Cantik Clara Dan Layla Harus Menerma Kenyataan Pahit Sang Suami Robert NK Memilih Untuk Mengambil Jalan Pintas Yakni Bunuh Diri Akibat Depresi NK Memilih Menabrakan Dirinya Ke Kereta Api Yang Sedang Melaju Kencang Apa Yang Membuat NK Begitu Terpuruk Sampai Harus Mengambil Keputusan Untuk Bunuh Diri Penyebabnya Ialah Depresi Berkepanjangan Setelah Ia Memutuskan Untuk Pindah Ke Barcelona Dari Benfica Pada 2002 NK Gagal Beradaptasi Dengan Iklim Sepak Bola Di Liga Sepanyol NK Yang Di Benfica Mengantongi 77 Cups Tiba Di No Camp Dan Pertahan Hingga 2004 Hanya Satu Kali Dimainkan Sebagai Starting Line Up Itupun Dia Di Pertandingan Melawan Tim Kasta Ketiga Liga Sepanyol Novelda Di Aja Copa Del Rey Yang Ketiga Ada Gary Speed Pada November 2011 Publik Inggris Dibuat Gempar Salah Satu Pesapak Bola Terbaik Yang Pernah Dimiliki Wolves Gary Speed Milih Untuk Mengakhiri Hidup Dan Gantung Diri Di Garasi Rumahnya Tubuh Speed Ditemukan Oleh Istrinya Louis Empat Hari Sebelum Melakukan Bunuh Diri Speed Sempat Mengirimkan Pesan Untuk Bunuh Diri Kepada Louis Namun Pesan Itu Dianggap Hanya Guyon Semata Oleh Istrinya Tak Ada Yang Tahu Mengapa Speed Harus Mengakhiri Hidupnya Yang Sangat Terahis Mantan Rekan-Rekannya Di Newcastle United Seperti Alan Scherer Tak Pernah Menyangka Bahwa Kejadian Naas Itu Menimpa Speed Selain Gary Speed Pemain Wolves Yang Juga Memutuskan Untuk Bunuh Diri Adalah Alan Davies Ia Adalah Mantan Pemain Binaan Akademi Manchester United Davies Mencatatkan Penampilan Sepuluh Pertandingan Dan Mencetak Satu Goal Bersama United Sayangnya Ia Tak Terlalu Bersinar Bersama Tim Berjuluk Red Devils Tersebut Karir Davies Di Habiskan Di Sejumlah Klub Davies Terakhir Membela Klub Swansea City Pada 1992 Pemain Berposisi Sebagai Winger Ini Tercatat Sudah Bermain Sebanyak 186 Pertandingan Dan Mencetak 15 Goal Pada 4 Februari 1992 Pada 4 Februari 1992 Davies Melakukan Bunuh Diri Dengan Menghisap Gas Karbon Monoksida Hal Itu Ia Lakukan Setelah Mengantarkan Putrinya Ke Sekolah Yang Terakhir Ada Carlos Jose Castillo Selain NK Keeper Yang Juga Memutuskan Untuk Mengakhiri Hidup Dengan Bunuh Diri Adalah Mantan Keeper Timnas Brazil Carlos Jose Castillo Ia Mengakhiri Hidupnya Pada 2 Februari 1987 Tak Jelas Apa Alasan Castillo Memilih Untuk Bunuh Diri Namun Sejumlah Media Brazil Menyebut Ia Bunuh Diri Lantaran Depresi Karir Sampak Bola Castillo Dimulai Saat Ia Bermain Di Akademi Fluminense Castillo Ialah Salah Satu Keeper Terbaik Brazil Ia Bermain Di Empat Piala Dunia 1950, 1954, 1958 dan 1962 Keeper Yang Memiliki Masalah Buta Warna Ini Juga Jadi Bagian Saat Fluminense Menjadi Juara Liga Brazil Pada Musim 1951, 1959, 1964 Pendukung Fluminense Memiliki Julukan Tersendiri Bagi Castillo Yakni Science Castillo Nah Itu Dia Tadi Beritanya Sahabat Bola Gimana Nih Kalian Punya Pendapat Langsung Aja Komentar Di Bawah Ini Dan Jangan Lupa Juga Dong Untuk Share dan Subscribe Bye ん Juga Mm Terima kasih.